Yo guys, balik lagi bersama gue, di video kali ini kita akan membahas Vandren lagi nih, setelah sebelumnya juga pernah bikin video soal Vandren dan bersama onernya yang masih sama, yaitu Om Riki, Om. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, udah setahun kayaknya ya? Sudah setahun, dan udah ganti unit lagi tapi masih Vandren juga. Iya, ini kan memang mobil yang, ya lu dari dulu demen lah ya, kenapa ngambil Vandren lagi nih, setelah ya lu udah ngerasain akhirnya punya Vandren? Nggak, nggak sengaja sih Om, kalau yang sekarang, kalau waktu kemarin kan niat banget, kalau yang ini tuh awalnya nggak sengaja, nyarinya pengen yang lain tapi di marketplace, nongol dia, loh kok ini menarik, gini, 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 udah dilewatin, masih keliatan lagi, keliatan lagi, eh terus malam, wah kayaknya penasaran, kayaknya masih bisa ya gini, gini, gini. Ambil lah, gitu. Dengan harga dan kondisi yang masih worth it banget buat diambil. Banget, banget. Eh kalau harga, sama kayak dulu ya, nggak worth it gitu. Oh, tapi emang, ya Vandren udah agak susah lah nyari kondisi yang masih bagusnya, ini sekarang coba kita lihat kondisi yang sekarang seperti apa. Ini berarti tahun berapa nih? Nah, ini lebih tua sih. Dulu kan 96, 95. 95. Cuma itu beda tahun, nggak ada beda fit. Nggak sih, cuma beda di sini nih, grill, grill sama bumper, gitu doang. Oh beda ini ya. Oh, facelift tapi cuma bumper sama grill, sederhana banget ya. Belakang pun juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, cuma depan doang. Nggak ada, oke. Kalau untuk cat ini masih full ori nih berarti. Nggak sih, ini juga udah siraman dari, eh kayaknya sih sol-solan ya, dari yang punya yang lama. Jadi udah nggak full ori. Nah, kalau untuk ubahannya ini kayak, kita ke sini deh nih. Nih Om, nih velg berarti bawaannya udah bukan ini? Bukan. Velg tuh kayak yang dulu, yang velg 5, yang 14. Terus akhirnya dapet ini nih. Dapet ini. Ini juga niatnya nggak pengen ganti velg. Karena PCDD susah ya, 110 kan. Iya. Nah, ada yang jual velg ini. Pas banget. PCDD 110, ring 15, motif ala BBS. Wah, harga oke lah. Ya udah lah, ambil. Tapi pas ngambil emang kondisi bahannya tuh udah depend juga. Apa tuh, si velgnya? Kayak begini aja deh, masih bagus lah. Harganya pakai terus lihat, wah ini sih nggak ada effort lah ya. Gitu sih, nggak perlu rapi-rapin apa lagi. Pas sikat aja lah udah, gitu. Cuma ini untuk kayak pair gitu-gitu aja di, masih standar apa? Udah di pendekin. Ini pendekin, ini potong. Kalau belakang di roll. Tadinya sih sebenarnya kalau belakang tuh pengennya ganjel. Iya. Tapi saya kan cuma pengen turuninnya tuh dikit. Iya. Terus kata tukang pernya, mas nih kalau ngeganjel cuma sedikit gini, lebih mahal amposnya. Jadi yaudah lah, press aja deh. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau untuk, ya ini nggak pakai spesial, nggak pakai apa-apa ya? Gue langsung. Cuma bikin ini aja sih, center hub. Karena dia lubangannya tuh lebih gede daripada hubnya itu loh. Iya. Jadi kan biar nggak oglak, biar nggak dia bertumpunya di baut, buat bikinin center hub-nya aja. Oh, oke. Gitu. Emang agak susah berarti ya nyari velg buat? Wih susah, 110 lah. Paling kalau mau meet-up ini punya peso kan, 108. Kalau mau pakai yang umum ya ubah. Iya, kalau nggak ubah PCD, kalau nggak adaptor. Soalnya kebanyakan pasti ya 400 atau 114 ya? Iya. Iya kan. Oh, umumnya kayak gitu kan. Itu deh kalau velg-nya. Berarti emang udah rezekinya aja. Nah ini juga kayaknya beda nih ya sama yang warnanya. Iya, kalau yang dulu, yang dulu itu kan masih ori-an. Jadi walaupun dia udah, udah apa sih namanya itu? Ya udah ada kropos-kropos kan waktu itu. Karena itu dulu kalau ingat udah pecah kan. Tapi itu masih ori. Nah kalau ini waktu saya dapat tuh dia pakenya roof rack nih. Roof rack universal di sini nih. Terus, ah pakai roof rack udah banyak nih. Udah ada yang jual ini. Yaudah saya beli. Oh, dan merknya juga bagus sih kayaknya. Kayak karmet ini. Iya, enggak kenal. Tapi ini sih gaya doang ya. Oh, kalau buat dia bener-bener naro barang lah. Jangan dikasih boban kehidupan, nggak kuatnya. Oh, ini sampai velg serep-nya pun dapet 5. Bangannya itu juga yang bikin menarik tuh. Oh. Banserep-nya juga dapet 5, jadi banserep-nya sama. Oh, iya, iya. Kan jarangnya sekarang dapet velg 5 ya. Iya, bayangan 4. Oh, oke. Tapi nggak pakai jaring lagi nih. Kayaknya dulu pakai jaring ya? Belum. Belum. Dulu jaring, mau bikin dock net belum jadi. Tenno belum. Nah ini udah ada tenno-nya nih. Udah dapet nih. Oh, iya, iya. Coba-coba kita lihat nih. Nah ini, cuman memang belum proper tapi. Wah, cuman wagon lah. Wagon lokal. Yoi. Local Freight Wagon. Oh, udah ada ini. Dulu kan waktu kita ngobrol, saya bilang nih saya masih cita-cita nih pengen pakai tenno. Tapi belum dapet, saya pakai tenno apa. Ya akhirnya dapet nih. Aduh. Tapi emang dari itu ya pakenya begini ya? Nggak. Kan aslinya kan ini nggak punya kan. Nggak ada tenno-nya kan. Nah ini saya dapet pakai punya Kia Carrance. Nah, jadi waktu beli tuh. Nekat aja cuman saya minta. Coba diukurin lebar-baranya berapa. Terus pas diukur, wah ini kayaknya mepet nih. Sudah lebih aja dulu. Kalau nggak bisa dipakai, gimana ntar ya. Nah ternyata ini. Tadinya aslinya di sini tuh ada kuping itu, Mas. Di sini nih. Kan kalau tenno aslinya kan pasti di decknya ada cowakan ya. Nah itu buat cowakannya. Nah ini masanya udah lah, potong. Jadi ini kalau pantren, di belakangnya ada besi. Nah jadi bikin dudukan ke sana. Oh, iya. Nah ini karena bentuknya kan jauh nih. Bingung mau bikin sangkutan. Udah lah, gini aja. Udah lah, estetiknya gimana ntar. Yang penting pakai tenno dulu. Akhirnya, iya ya. Sampainya emang harus ada kreatifitasnya dikit lah ya. Iya, gitu. Makanya nih, aduh. Nunggu lagi buat jajanan. Dapet lagi. Oh, ketemu lagi. Simple, simple. Iya, gitu. Oh, oke, oke. Masih setnya mau sampai dalam masih mayan. Cuman ya, bagian sini sih pernah di-chat lah. Udah lah, ada bagian-bagian yang udah pernah di-chat. Kayak gitu. Kalau dalam kan kayak semaknya dulu sih. Senangan ori-an aja. Tapi ngerasa feel-nya beda mobil yang pantren ini sama yang sebelumnya. Sama yang sebelumnya? Oh. Entah dari mesinnya. Mesinnya kayak gitu. Iya sih, kalau yang dirasain. Handingnya lebih enak kayak ini sih. Oh, oke. Pas dipakai itu lebih enak ini. Makanya seperti itu. Mikirnya jadi. Yang dulu apa? Dulu belum sempurna gitu ya. Kayaknya itu beda gitu. Oh, oke. Lalu dulu enak-enak aja kayak itu. Pas pakai ini, oh gini rasanya gitu loh. Ini juga berarti belum ganti nih ya. Pegasnya. Belum. Selama saya pakai sih enggak. Enggak ganti. Padahal udah bertahun-tahun. Iya. Ini aja sih saya nambahin ini juga nih. Lampu. Karena kan ini lampunya pendek ya. Iya. Kalau ditempel-tempel Fortuner. Pajero. Takut nggak kelihatan. Udah lah. Pisang itu deh. Oke. Biar ngeremnya kelihatan. Berarti emang konsep modifnya simple-simple aja ya. Pemanis-pemanis aja. Biasa. Simple buat something. Iya. Oh iya. Maksudnya karpor ya. Oke. Iya. Gitu nih mas. Kalau interior sampai jok gitu-gitu masih juga. Masih. Kayak orian. Ini sebenarnya basicnya ori. Nah cuman kayak backlighting. Bagian atas tuh udah saya retrim. Waktu dapet sih ori. Tapi udah getas-getas gitu. Tadinya mau pertahanin. Ah udah lah biarin aja ori. Tapi terus pas gitu. Sekali waktu tuh abis nyuci. Duduk di dalam terus. Kok sedih banget ya. Masih ngeliat. Malah nih ngeliat mobil. Udah mobilnya jadul gitu ya. Terus. Kok door trim sebeg-sebeg gini. Gitu ya. Terus pikir-pikir. Gimana ini caranya. Ah udah lah. Gue lebih seneng rapi. Daripada ori gitu ya. Nah jadi. Kalau mau lihat. Jadi. Yang saya ganti. Bagian atasnya doang tuh mas. Coba kita lihat deh. Yuk. Dari mana sini. Ya. Dari sini aja. Nih. Yang mana ya. Jadi ini overall sih. Segini. Sama nih mas. Jadi ini nih yang saya ganti nih. Semua nih. Empat pintu. Jadi tadinya tuh ada yang sobeknya disini. Tapi warnanya emang hitam ya. Sebenernya harusnya abu tua gini. Tapi susah lah nyari kulit gini. Malah kalau dicari maksak abu-abu. Malah kelihatan. Dompleng banget. Kalau ini kan masih nyaru lah kesini gitu ya. Kalau abu-abu yang saya cari di tempat backrading saya sih. Adanya tuh malah lebih terang. Oh. Nah. Kemarin saya wanti-wanti. Supaya. Si motif ini. Jangan sampai hilang. Nah ini dapet nih. Jadi. Kalau sekilas masih kayak kelihatan utuh ya. Padahal. Sebenernya yang bagian ini. Ini nih udah diganti. Terus ditambah di busa lagi. Malah lebih enak dari waktu. Waktu saya dapet. Oh iya iya. Coba lihat. Engine B nya. Waduh engine B nya ngotor nih. Sama deh. Kayak dulu lah. Engine B pak. Oke. Ini berarti belum ada yang di. Selama saya pegang. Belum. Kalau secara engine. Mas ya. Kalau ini. Ini masih asli nih ya. Radiator nya masih asli. Fen nya juga masih asli. Tapi. Sama pemilik yang lama. Saya udah dipasangin. Yang double extra fan. Oh. Kalau dulu tuh kan. Belum ada double extra fan. Makanya saya ganti. Radiator nya yang didoplay. Kalau ini enggak. Dan ini. Ya sama sih. Karena saya pakenya. Kayak dulu ya. Yang kayak gini nih. WN. Gak kena macet. Jadi. Temperatur mana mana-mana aja. Gak ada over kit. So itu aja guys. Untuk video kali ini. Thank you. Thank you. Sudah mau ngajak lagi ini. Iya. Ntar ditunggu kalau ada. Garapan baru. Kita bikin video. Sip. Sip sip sip. Oke guys. Itu aja. Untuk video kali ini. Thank you. Buat yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like. Share dan subscribe. Sampai ketemu di video baru. Berikutnya.